Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Basten Sebo Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini semuanya selalu dalam keadaan sehat selalu ya Oke teman-teman, dengan latar belakang seperti ini Saya yakin penonton dari channel Basten Sebo sudah pada smart dan pintar-pintar ya Video atau latar belakang seperti apapun itu karena saya yakin Teman-teman atau penonton channel Basten Sebo Itu bukan penonton yang pemikirannya sempit ya Tetapi penonton di sini adalah penonton yang smart, punya pemikiran yang luas, pemikiran mereka cerdas dan pintar-pintar Mereka tahu, mereka paham, mereka tidak melihat latar belakangnya seperti apa, studionya seperti apa Tetapi apa yang mereka dapatkan dari video itu, pesan informasi atau penyampaian apa Yang diberikan dari video itu, yang didapatkan dari video itu, itu yang lebih penting daripada sekedar latar belakang Ataupun mewah dan tidaknya sebuah studio itu Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih untuk support, dukungan dari teman-teman semua ya Nah teman-teman, kali ini saya mau membahas suatu berita yang bagi saya menarik sekaligus mengejutkan ya Karena saya ada menemukan berita, ini dari laman komunitas kompas ya Yang saya temukan kemarin ketika scroll youtube Saya kaget, Menko Marves kita ya Menteri segala urusan ya, dijuluki seperti itu Pak Luhut Binsar Pan Zaitan ya Beliau geram, karena ternyata ya teman-teman ya Saya juga baru tahu Minyak sawit kita yang ada di Indonesia Itu dikendalikan, harganya dikendalikan oleh Malaysia Nah yang menariknya teman-teman, dari temuan BPS ya Salah satu faktor yang menyebabkan naik turunnya harga minyak di Indonesia yang menjadi tidak stabil Itu karena harga minyak sawit atau CPO Masih ditentukan atau dimainkan oleh perusahaan di Malaysia Oleh karena itulah, pemerintah kita saat ini saya bersyukur sekali Presiden Jokowi sedang melakukan upaya audit ya teman-teman Audit ini sebagai langkah awal atau sebagai salah satu langkah bertahap Yang nantinya pemerintah berusaha agar harga CPO atau minyak sawit dunia Itu bukan ditentukan dari Malaysia, melainkan kita sendiri yang menentukan Sebelumnya saya jelaskan dulu ya teman-teman Di sini mungkin ada yang belum memahami apa itu CPO ya teman-teman Penjelasan sederhananya seperti ini ya Kalau kan ada minyak dari BBM ya Seperti bensin, solar dan sebagainya Nah itu minyak yang dari fosil hewan maupun tumbuhan yang telah mengendap Atau terurai di situ selama ratusan atau bahkan jutaan tahun Disitulah kemudian menghasilkan minyak Sedangkan CPO ini sendiri atau crude palm oil Itu adalah salah satu sebutan atau istilah dari minyak nabati Yang terbuat dari sawit ya Nah teman-teman sebelum tahun 2006 Malaysia merajai soal ekspor ataupun menguasai produsen minyak sawit dunia ya Barulah di tahun 2006 Indonesia ambil alih Indonesia merebut posisi dari Malaysia sebagai juara bertahan Sebagai produsen komoditas sawit dan minyak sawit mentah atau CPO terbesar di dunia Data dari BPS produksi sawit di Indonesia itu mencapai 43,5 juta ton ya teman-teman Dengan produksi jumlah yang sangat berlimpah ya sawit yang ada di Indonesia Namun sayangnya harga CPO-nya itu dikendalikan dari perusahaan saham di Kuala Lumpur, Malaysia Kenapa sih kita punya sawit yang berlimpah ruah di negeri sendiri Kita punya produsen sawit terbesar di dunia Minyak sawit kita juga terbesar di dunia Kenapa harganya dikendalikan oleh Malaysia? Nah ini adalah pertanyaan yang harus kita cari tahu penyebabnya itu seperti apa Dan saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semua Teman-teman tingginya kenaikan harga minyak goreng di tanah air Disebabkan oleh tingginya harga bahan bakunya Yakni kelapa sawit dan CPO Harga CPO dunia bernilai tinggi disebabkan karena Harganya ditentukan oleh Malaysia dengan menggunakan mata uang ringgit Malaysia Dan itu terjadi hingga sampai saat ini Oleh karena itu mau tidak mau Para produsen minyak goreng harus menyelesaikan harga jual minyak goreng Dengan harga yang tinggi Penyebab mengapa penentuan harga CPO dunia berada di bawah kendali Malaysia Adalah, seperti saya jelaskan di awal tadi Riwayat negara Malaysia sebelumnya sudah pernah tercatat dan diakui sebagai produsen sawit dan CPO terbesar di dunia Dalam jangka waktu yang cukup lama Pertahun-tahun sebelumnya Malaysia yang merajai minyak sawit Sebelum akhirnya diambil alih oleh Indonesia di tahun 2006 Malaysia menentukan harga komoditas sawit dan CPO dunia Termasuk untuk Indonesia Itu melalui Bursa Malaysia Derivatives atau BMD Yaitu perusahaan bursa saham di Malaysia BMD sendiri sudah memiliki riwayat dalam perdagangan CPO sejak tahun 1980 Keberadaan serta peran dari BMD Menyebabkan harga CPO dunia salah satunya Ditetapkan dan mengacu kepada mata uang ringgit di Malaysia Faktor lain yang menyebabkan Indonesia tetap berada di bawah bayang-bayang Malaysia adalah Begitu banyaknya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia Berasal dari Malaysia Ini yang teman-teman harus ketahui ya Investor di bidang sawit kebanyakan orang Malaysia Berdasarkan data BPKM sejak 2015 sampai 2021 Investor-investor perkebunan sawit tersebut Menghasilkan nilai investasi yang mencapai 9,5 miliar dolar Dan ini yang harus kita ketahui bahwa investor-investor di sawit ya Di bidang sawit itu kebanyakan orang Malaysia ya Keadaan tersebut seperti menempatkan Indonesia Menjadi produsen yang tidak bisa berbuat apa-apa Untuk atau atas produk unggulan yang dihasilkan Dengan kata lain Kalau kata kasarnya ya teman-teman Bangsa kita atau Indonesia masih terjajah oleh Malaysia Dalam hal produksi, perdagangan, dan penentuan harga komunitas sawit Dan CPO dunia Banyaknya investor dari Malaysia Kemudian perusahaan-perusahaan sawit kita juga dikuasai oleh Malaysia Lalu CPO-nya juga dikendalikan dari Malaysia Makanya jangan heran kalau misalnya Sewaktu-waktu harga minyak goreng kita kadang tidak stabil Dan inilah saya bersyukur sekali Pemerintah saat ini sudah mulai sadar ya teman-teman Dan pemerintah kita sudah melakukan audit Ini sebagai salah satu langkah Untuk kita bisa mengambil kendali Agar nanti harga sawit itu Bukan ditentukan oleh negara lain Tetapi oleh kita sendiri Kita punya sawit yang berlimpah Minyak sawit kita terbesar di dunia Tetapi anehnya Kenapa Malaysia yang menentukan harga Bukan kita Nah ini yang sedang dilawan oleh pemerintah kita Nah kemarin teman-teman Menko Marfes kita ya Pak Luhut Bin Serpanjaitan Beliau geram ya Dalam melakukan rapat koordinasi Dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan PPKP dan Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia Atau APSI ya Di Jakarta Ini saya copy kata-kata dari Pak Luhut Bin Serpanjaitan Beliau mengatakan seperti ini Bangsa kita selama ini gak bisa diatur orang Kita jangan mau diatur Kita yang ngatur diri kita Dan kita yang atur minyak lapas sawit dunia Masa dari Kuala Lumpur Yang benar sajalah Ya begitu kata-kata yang saya copy Dari Pak Luhut ya Nah oleh karena itu teman-teman Dari berita yang saya temukan ini ya Tujuan pelaksanaan audit yang saat ini Tengah dilakukan oleh pemerintah Itu bertujuan agar Harga minyak sawit di Indonesia itu Tidak diatur oleh negara lain Jadi kita sendiri yang mengatur Harga minyak kita ya Kemudian saya lanjut copy dari Kata-kata Pak Luhut ya teman-teman Sekarang audit ini bertujuan kita buat itu Ya Maksudnya mengatur harga minyak sawit dunia Biar kita bangsa yang besar ini Ngatur dunia juga Jangan kita yang diatur mulu Kelapa sawit kita bisa atur sekarang Saya Saya yakin hakul yakin Asal kita bisa bekerja bersama-sama Ya begitu kata Pak Luhut Saya sedikit menyarankan kepada pemerintah Untuk bisa memanfaatkan Presidensi G20 ya Dan disitu Indonesia bisa Menyuarakan Agar nantinya CPO atau Kelapa sawit Karena kita adalah produsen terbesar di dunia Harganya itu bukan ditentukan oleh mata uang Ringgit ataupun dolar Tetapi dari rupiah Kalau minyak sawit kita adalah terbesar di dunia Kita bukan berada di sini ya Mereka di atas Tetapi kita yang di atas Mereka yang di sini Itu kalau kita sadar dan mau bekerja sama Mendukung program dari pemerintah kita Agar kita yang menentukan Harga CPO dari sawit Agar tidak ada lagi Yang mau bermain-main Soal minyak goreng dan sebagainya Agar jangan sampai Rakyat yang menjadi korban Ini kita sudah belajar Dengan adanya peristiwa Naiknya harga minyak goreng kemarin ya teman-teman Itu akhirnya membuat Kesadaran pemerintah kita Untuk bekerja lebih maksimal lagi Ini pemerintah sudah melakukan audit Saya bersyukur sekali Artinya Permasalahan itu Ada Hikmahnya Ada poin yang Bisa diambil Yaitu Membangkitkan kesadaran dari pemerintah kita Mohon maaf ya teman-teman Ada yang lagi berisik nih Oke teman-teman semuanya Demikian yang bisa saya sampaikan Kepada teman-teman di sini Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa lagi di episode berikut Saya Bastan Sebo Pamit undur diri Terima kasih atas perhatiannya